Hujan yang mengguyur kota Semarang pada Jumat sore menyebabkan tanggul pengkol jepol sekitar pukul 4 sore. Sejumlah 45 rumah warga yang ada di perumahan di Narindah, Semarang, terendam banjir dengan ketinggian antara 2 hingga 3 meter. Bahkan ketinggian air hingga atap rumah warga. Sejumlah warga terdampak banjir dievakuasi oleh tim SAR, BPBD, Relawan, PMI, TNI, serta SAT, BRIMO, Polda, Jateng dengan menggunakan perahu karet menuju masjid dengan peralatan seadanya. Saat ini ketinggian banjir di wilayah tersebut sudah mulai berkurang. Sebelumnya ketinggian mencapai atap rumah warga sejumlah mobil juga turut terendam banjir. Mobil ini harus kelelap. Itu ada tujuan jelas atau gimana Pak? Tentang jepol. Beberapa tiga kali kejadian itu air sungai itu dari Ungaran, debitnya tinggi. Itu tanggulnya jepol, peluap. Dan ini kan perumahan ini kan di tikungan. Tapi warga revakuasi kemana Pak? Ini revakuasi semua di atas, di masjid. Sementara itu ada satu warga yang dikabarkan meninggal dunia dan dievakuasi oleh petugas untuk dibawa ke rumah sakit. Meski ketinggian banjir sudah mulai berkurang, namun proses evakuasi tetap terus dilakukan oleh para petugas tim gabungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.